Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 5 HP Infinix terbaru yang telah mengalami penurunan harga cukup signifikan di bulan November tahun 2023 ini Yang dibanderol harga cukup murah, karena bisa kalian dapatkan sekitar 1-2 jutaan saja Dan inilah rekomendasinya HP Infinix terbaru turun harga di bulan November 2023 yang pertama ada Infinix Smart 7 Meski di awal perilisannya sudah memiliki harga sangat murah karena dibanderol harga resmi 1,2 juta rupiah Untuk RAM 4GB per 64GB Dan 1,1 juta untuk RAM 3GB per 64GB Kini Infinix Smart 7 bisa kalian dapatkan sekitar 1 juta rupiah saja Untuk RAM 4GB per 64GB Dan dibawah 1 juta untuk RAM 3GB per 64GB Dari segi spesifikasi, Infinix Smart 7 diotaki chipset MediaTek Halo A22 Dengan fabrikasi 12nm Yang ditopang baterai 5000 mAh dengan micro USB Serta terhadap lengkapi sencose dijari di bodi belakang untuk sistem keamanannya HP Infinix terbaru turun harga di bulan November 2023 yang kedua ada Infinix Hot 25Z HP yang memiliki harga 1 juta lebih murah ini awalnya dibanderol harga resmi 2,6 juta rupiah Namun kini bisa kalian dapatkan sekitar 1,5 sampai 1,6 jutaan saja Dari segi spesifikasi, Infinix Hot 25Z membawa keunggulan chipset MediaTek Dimensity 810 Dengan fabrikasi 6nm Yang terbilang sangat kencang di kelas harganya Dan sudah mendukung jaringan 5Z Yang didukung RAM berkapasitas 4GB per 128GB Infinix Hot 25Z telah mengusung layar smooth 120Hz berpanel IPS LCD Berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD Plus Yang ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 18W Melalui USB Type-C Serta dilengkapi fitur NFC 3. Infinix Hot 25Z HP Infinix terbaru turun harga di bulan November 2023 Yang ketiga ada Infinix Note 12G96 HP yang mengalami penurunan harga hingga 1,2 jutaan lebih ini Awalnya dibantar harga resmi 3 juta rupiah Untuk varian RAM 8GB 4256GB Namun kini bisa kalian dapatkan mulai harga 1,7 jutaan saja di pasar online Sesuai dengan namanya Infinix Note 12 telah mengandalkan chipset MediaTek Helio G96 Yang masih sangat kencang untuk HP kelas 1 jutaan saat ini Dan telah mengusung layar berpanel AMOLED Berukuran 6,7 inci beresolusi Full HD Plus Yang sayangnya hanya mendukung refresh rate 60Hz saja Dan ditopang baterai 5000mAh Dengan fast charging berdaya 33W Serta sudah dilengkapi dual speaker stereo HP Infinix terbaru turun harga di bulan November 2023 Yang keempat ada Infinix Note 30 Salah satu HP paling worth it kelas 2 jutaan ini Kini memiliki harga 400 ribu rupiah lebih murah Pasarnya di awal perilisannya Infinix Note 30 dibantar harga resmi 2,5 juta rupiah Namun kini bisa kalian dapatkan dengan harga promo 2,1 juta rupiah saja Dan sudah dibekali RAM besar 8GB Per 256GB Yang masih bisa ditambah selut microSD Dari segi spesifikasi Infinix Note 30 telah mengandalkan chipset gaming MediaTek Helix 99 Dengan dukungan fast charging berdaya 45W Dengan baterai 5000mAh Yang mampu mengisi daya dari 0-100% Sekitar 50 menit saja Dan telah mengusung layar IPS LCD 6,78 inci dengan kecepatan refresh rate 120Hz Beresolusi Full HD Plus Serta sudah ada fitur NFC Dan memiliki dual speaker stereo dari JBL HP Infinix terbaru turun harga di bulan November 2023 Yang kelima ada Infinix Note 30 Pro HP yang mengalami penurunan harga hingga 450 ribu rupiah ini Awalnya dibanderol harga resmi 3,1 juta rupiah Namun kini bisa kalian dapatkan dengan harga promo 2,6 juta 49 ribu rupiah saja Dari segi sepatifikasi Infinix Note 30 Pro telah mendukung wireless charging berdaya 15W Dengan dukungan fast charging berdaya 68W Yang mampu mengisi baterai 5000mAh hingga 80% Sekitar 30 menit saja Sementara untuk performanya Infinix Note 30 Pro juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 Yang didukung RAM 8GB x 256GB Yang masih bisa ditambah slot microSD Dan dibekali 3 kamera belakang Dengan lensa utama 108MP Sementara selfie nya 32MP Serta telah mengusung layar berpanel AMOLED Berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD Plus Dengan kecepatan nifra serat 120Hz Dan yang tak kalah menarik Infinix Note 30 Pro telah dilengkapi NFC Dan memiliki dual speaker stereo dari JBL Itulah rekomendasi HP Infinix terbaru Untuk turun harga signifikan di bulan November 2023 Dan untuk informasi harga Dan yang pembelian HP nya Bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys Serta atau mengucapkan terima kasih banyak Sudah menonton video ini Dan juga mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!